Pasca aksi begal bersenjata tajam di sebuah warteg, pada selesai diniari hingga kini polisi masih mencari para pelaku yang diduga berjumlah tiga orang. Salah satu pelaku ternyata seorang residivis kasus penganiayaan di Posek, Pesangra. Pasca aksi begal di sebuah warung makan atau warteg yang meresahkan masyarakat, hingga kini aparat Posek, Pesangrahan dan Metro Jakarta Selatan masih mencari para pelaku yang diduga berjumlah tiga orang. Salah satu dari ketiga pelaku ternyata merupakan residivis kasus penganiayaan di Pores Jakarta Selatan. Jadi ketiga pelaku ini kita sudah mendapatkan identitasnya dan sudah melakukan pengecekan ke diamannya sesuai dengan alamat KTP namun belum ditemukan. Kemudian tim Pores maupun Polsek terus mencari keberadaan pelaku ini. Sebelumnya pada selasa dini hari, aksi begal di sebuah warung Tegal di wilayah Pesangrahan, Jakarta Selatan terjadi pada pelanggan yang tengah memesan makanan. Para pelaku yang diduga berjumlah tiga orang mengancam korban dengan menggunakan celurin. Dari korban, para pelaku merampas ponsel serta tas dan uang tunai korban senilai Rp950.000. Video pembegalan tersebut pun terekam CCTV yang terpasang di Warteg hingga viral di media sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.